Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Berliani Azahra, mahasiswi jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Andalas Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyelesaian Konflik Qatar-Arab Saudi melalui Pendekatan Rekonsiliasi. Pertama, dilatar belakangi oleh Qatar dan Arab Saudi memiliki hubungan yang cukup baik pada awalnya. Namun pada tahun 1995, di bawah kepemimpinan Sheikh Ahmad bin Khalifa Al-Thani, hubungan Qatar dengan negara Teluk mulai mengalami kesenjangan. Hubungan yang berkecolak antara Qatar dan negara Teluk mulai muncul ke panggung internasional pada tahun 2011 yang bersamaan dengan fenomena Arab Spring. Secara khusus, Arab Spring mempengaruhi hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri Qatar dan Arab Saudi dan mempengaruhi hubungan mereka ke arah yang negatif. Selama waktu itu, persaingan dan konflik keduanya diperburu ketika mereka menggunakan peristiwa Arab Spring untuk memperluas pengaruhnya di seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Pemutusan hubungan diplomatik pertama terjadi pada tahun 2014 yang di saat Arab Saudi baharin Uni Emirat Arab menarik ketiga ruta besarnya dari Doha Qatar. Kemudian pada November 2014, ketegangan tersebut berhasil diatasi dan hubungannya kembali normal. Pada 23 Mei 2017, ketegangan terjadi lagi yang didasari oleh penyataan Qatar yang mengesangkan bahwa Emir Qatar Sheikh Tammim memuji pihak Hamas, menganjurkan persahabatan dengan Iran dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel yang memengaruhi aktivitas keamanan kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini berlanjut pada tanggal 5 Juni 2017 ketika Arab Saudi bersama Mesir baharin Uni Emirat Arab, Yemen, Ligia, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tahap rekonsiliasi negara-negara di kawasan Timur Tengah dan negara lain di luar kawasan sudah melakukan upaya resolusi konflik yang cukup panjang sebelumnya, hingga pada akhirnya disepakati rekonsiliasi antara Qatar dan kuartat Arab yang diumumkan secara resmi pada 5 Januari 2021 dalam forum konferensi tingkat tinggi di sisi ke-41. Usaha memperbaiki konflik Qatar-Arab Saudi melalui rekonsiliasi tersebut menarik untuk diteliti karena setelah melalui upaya perbaikan hubungan beberapa kali, akhirnya berhasil dan meredam konflik. Sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu apa faktor-faktor penyebab keberhasilan rekonsiliasi antara Qatar dan Arab Saudi. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskipsikan apa saja faktor-faktor penyebab keberhasilan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Qatar-Arab Saudi. Manfaat penelitian yaitu diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi literatur dalam konteks resolusi konflik dan rekonsiliasi Qatar-Arab Saudi serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan memahami penggunaan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik. Bahan rujukan yang digunakan sebagai studi Pustaka bisa dilihat pada layar. Keraka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rekonsiliasi dari Nadiem N. Rohana yang memuat 3 indikator faktor-faktor yang berkaitan dalam mempengaruhi kesediaan pihak untuk terlibat dalam rekonsiliasi yaitu matriks hubungan kekuasaan, identitas dan narasi nasional, serta restrukturasi politik dan kerugian politik yang permanen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan batas penelitian dari 2017 sampai 2021. Lekni pengumpulan data menggunakan data sekunder libal research sedangkan teknik analisis data dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan bisa dilihat pada layar. Beralih ke bab 2, berisikan dinamika hubungan bilateral Qatar-Arab Saudi. Yang pertama, fluktuasi hubungan bilateral Qatar dan Arab Saudi. Hubungan Qatar-Arab Saudi sebelum Arab Spring. Hubungan antara Qatar dan Arab Saudi dimulai pada tahun 1783 ketika Bahrain ditaklukkan. Pada masa transisi dalam jangka waktu yang cukup panjang di kekuasaan pemimpinan Khalifah. Arab Saudi merupakan negara perlindung secara de facto Qatar sebelum merdeka dari Inggris. Awal mula ketegangan hubungan Qatar dan Arab Saudi terjadi pada tahun 1988, yaitu Qatar dalam kebijakan luar negerinya menjadi hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Pada Mei 1981, sebuah aliansi politik dan ekonomi yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman yang dinamai dengan Gold Cooperation Council atau GCC dibentuk di Riyad Arab Saudi. Sejak berdirinya GCC, Arab Saudi telah menjadi pemain paling dominan dalam organisasi tersebut. Hubungan Arab Saudi dan Iran yang tidak baik berpengaruh pada kebijakan regional. Posisi GCC terhadap Iran atas isu-isu regional sudah diketahui dengan baik dan Arab Saudi telah mengartikulasikan sikap anti-Irannya. Pada bulan September 1992, ketegangan muncul dengan Arab Saudi ketika pos perbatasan Qatar diduga diserang oleh pasukan Arab Saudi yang mengakibatkan dua kematian. Ini telah memicu kemarahan di Qatar dan ketegangan hubungan antara keduanya. Pada tahun yang sama, Arab Saudi dan Qatar sepakat untuk menyelesaikan demarkasi perbatasan dan menandatangani peta demarkasi tiga tahun kemudian. Tetapi masalah perbatasan tidak diselesaikan sampai lebih dari satu dekade. Kesiden besar lainnya terjadi pada tahun 2002 ketika Al-Jazeera meluncurkan berita tentang keluarga kerajaan Arab Saudi. Kejadian itu berakhir dengan pemutusan hubungan diplomatik dan 2009 baru bisa diselesaikan. Selanjutnya hubungan Qatar-Arab Saudi masa dan pasca Arab Spring. Arab Spring merupakan gelombang revolusi yang terjadi pada penghujung tahun 2010 yang ditandai dengan runtuhnya sejumlah rezim di beberapa negara Timur Tengah. Ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi kembali bermula di dekade 2010-an karena keduanya memihak pada kubu yang berbeda dalam Arab Spring. Qatar berupaya menyetarakan pengaruh kekuasaan Arab Saudi dengan memanfaatkan Arab Spring untuk mendukung upaya seluruh jajaran pembangkang yang kemudian terlibat dalam menggulingkan tatanan yang ada. Timur Tengah mendegang saat Qatar mendekati pemerontok di Libya, Mesir, dan Suriah. Tetapi pada tahun 2013, pengaruh Qatar dalam momentum Arab Spring meredah akibat Sheikh Hamad turun tahta dan digantikan oleh putranya Sheikh Hamim. Hubungan antara Qatar dan negara-negara Teluk memburuk karena adanya pembicaraan antara Qatar dengan kelompok hayat Tahrir al-Sham yang berafiliasi dengan Al-Qaeda untuk memastikan perpindahan penduduk di negara tersebut. Bagian selanjutnya yaitu 2.2, krisis diplomatik Qatar Arab Saudi tahun 2017-2021. Bagian 1, sebab pemutusan hubungan diplomatik Qatar Arab Saudi tahun 2017. Krisis diplomatik Qatar atau Qatar Krisis yang biasa disebut oleh media-media Barat merupakan hubungan yang memanas antara Qatar dan 4 negara-negara Teluk yakni Arab Saudi, Uweya, Bahrain, dan Mesir. Uweya melihat Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin. Bahrain juga menyatakan demikian. Posisi Qatar mungkin akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Bahrain menuduh Qatar mendukung kegiatan teroris dan menghasut kekerasan di Bahrain. Begitupun dengan Mesir. Pada tanggal 5 Juni, Kementerian Luar Negeri di Bahrain, Arab Saudi, Uweya, dan Mesir mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi kemudian menutup perbatasan daratnya dengan Qatar dan bersama dengan 3 negara lainnya memberlakukan embargo darat, laut, dan udara terhadap tetangganya. Keempat negara tersebut mengklaim bahwa Qatar bekerja untuk mendukung terorisme, memelihara hubungan dekat dengan Iran, dan mencampuri urusan dalam negeri negara mereka. Qatar di sisi lain menyandarkan argumennya pada norma-norma kedaulatan sebagai prinsip yang diterima dari hukum internasional, diplomasi, dan hubungan antar negara. Bagi Qatar, blokado oleh kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Dampak krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi pada tahun 2017-2021. Qatar menjadi negara yang paling terpengaruh dalam hal politik, ekonomi, dan sosial sebab krisis diplomatik ini. Selanjutnya, 3.1. Upaya dialog oleh pihak ketiga. Krisis diplomatik dan pembelokadoan ini menarik perhatian negara-negara dalam maupun luar kawasan Timur Tengah. Ada beberapa entitas yang menawarkan diri untuk menjadi mediator dengan tujuan untuk memulihkan stabilitas kawasan, seperti Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, dan Kuwait. Selanjutnya, poin 3.2. Upaya mediasi pertama. Emir Kuwait Syahsabat berperan besar dalam mediasi krisis dengan mengaitkan dirinya secara erat dengan proses dan tujuan mencegah ekskalasi, terutama pada hari-hari awal krisis. Dia mengunjungi Arab Saudi pada hari kedua blokado, yaitu 6 Juni, dan UEA pada 7 Juni untuk bertemu dengan para kepala negara. Pada 23 Juni 2017, lompok yang dipimpin Arab Saudi mengirimkan daftar 13 tuntutan ke Qatar untuk dipatuhi sehingga menyebabkan konflik lebih lanjut. Daftar tuntutan yang disampaikan ke Qatar melalui mediator dari Kuwait merupakan pertama kalinya Arab Saudi siap untuk menyampaikan keluhan aliansi yang sebelumnya tidak terbentuk secara tertulis. Namun, tentu saja Qatar tidak menyetujuinya. Poin 3.3. Upaya mediasi kedua. KTT GCC ke-38 di Kuwait pada 5 Desember 2017 menjadi pertemuan resmi pertama sejak 6 bulan setelah pembelokadoan Qatar oleh portret Arab. Sebelumnya, pada bulan Oktober, Emir Kuwait yang telah menengahi kebentuan memperingatkan potensi runtuhnya GCC jika krisis berlanjut. Pada akhir Oktober, Raja Bahirin mengatakan negaranya tidak akan ambil bagian dalam pertemuan puncak atau pertemuan apapun yang dihadiri oleh Qatar, kecuali Qatar memperbaiki pendekatannya. Emir Qatar telah setuju untuk menyelesaikan krisis melalui dialog, tetapi seruan Kuwait untuk melakukan pembicaraan belum diterima oleh negara akortet Arab. Selanjutnya, poin 3.4. Upaya mediasi ketiga. Emir Qatar Syekh Kamin telah menerima undangan tertulis dari Raja Arab Saudi, yaitu Raja Salman, untuk menghadiri pertemuan tahunan TGCC ke-39 yang diadakan di Ria pada 9 Desember 2018. Undangan di Raja Salman itu datang sehari setelah Qatar tiba-tiba mengumumkan keluar dari OPEC atau pada tanggal 3 Desember 2018 setelah 57 tahun. Nampaknya perihal ini menjadi sentilan bagi Arab Saudi. Keluarnya Qatar dari OPEC menandakan bahwa prospek untuk resolusi jangka pendek terhadap krisis yang terjadi sulit dicapai pada KTT GCC ke-39. Selanjutnya, poin 3.6. Upaya rekonsiliasi. Pada 4 Januari 2021, pemerintah kajian Arab Saudi dan Qatar telah sepakat untuk membuka perbatasan wilayah udara, laut, dan darat yang diberitakan secara resmi oleh Saudi Press Agency. Sebelumnya, Emir Kuwait melalui sembungan telpon telah menghubungi Emir Qatar dan pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. KTT GCC ke-41 di Riyad pada 5 Januari 2021 menjadi momen penting bagi semua pihak. Perhatian regional tampaknya terfokus untuk menyukseskan pertemuan terutama karena berlangsung dalam keadaan berbeda yang ditandai dengan kesuksesan ekonomi akibat pandemi COVID-19, krisis harga minyak, dan kerjasama keamanan. Kesuksesan KTT diakhiri dengan pendatangan perjanjian Al-Ulah. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, keempat negara akan mengakhiri blokade Qatar dan sebagian gantinya, Qatar tidak akan mengajukan tuntutan hukum terkait blokade tersebut. Selanjutnya, beralih ke bab 4, yaitu tentang analisis faktor keberhasilan Qatar Arab Saudi mencapai tahap rekonsiliasi. Faktor yang pertama adalah faktor perubahan matriks hubungan kekuasaan antara Qatar dan Arab Saudi. Memuat aliansi Kuartat Arab, yaitu Arab Saudi, Bahari, Poye, dan Mesir. Kuartat Arab anti-Katar yang dimaksud adalah aliansi yang terbentuk karena kesamaan tuntutan pada Qatar. Aliansi ini terdiri dari Arab Saudi, Bahari, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Dikomandoi oleh Arab Saudi sehingga disebut Kuartat Arab. Negara-negara yang memblokade menggunakan beberapa taktik untuk mengisolasi Qatar dan politik internasional setelah blokade. Dan pendekatan tersebut sejangan dengan teori balance of threat yang dikemukakan oleh Stephen M. Wald bahwa kekuatan agregat memaksa negara-negara yang lebih kecil untuk menyeimbangkan dengan kekuatan yang lebih besar seperti aliansi pimpinan Arab Saudi. Selanjutnya, poin 4.1.2 penyeimbangan kekuasaan Qatar terhadap Arab Saudi. Keseimbangan kekuasaan dalam neorealisme adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku suatu negara yang terus memperjuangkan kekuatannya untuk bertahan dan terus memberikan tekanan pada struktur internasional. Keseimbangan kekuasaan membebani Qatar pada awal krisis diplomatik. Arab Saudi tidak pernah melancarkan operasi atau senangan militer, namun Arab Saudi menyerang sektor ekonomi dan politik Qatar. Meskipun Qatar merupakan negara kecil yang kaya di bidang ekonomi dan berteknologi maju, namun pada awal krisis tetap mengalami kesulitan. Keamanan yang bertahan dalam bidang militer Qatar yang kurang juga tidak akan mampu mempertahankan diri jika Arab Saudi melancarkan senangan militer secara tiba-tiba ke Qatar untuk menghadapi ancaman. Hal ini menjadi alasan Qatar meminta bantuan negara lain untuk menjaga stabilitas negaranya sendiri. Iran dan Turki adalah negara-negara yang paling dekat dan banyak memberi bantuan pada Qatar. Kerjasama Qatar dengan Iran dan Turki Membuat perjanjian perdagangan antara Qatar dan Iran pada 2017 di Doha membentuk komite perdagangan bersama dan membuat perjanjian transportasi Turki-Iran dan Qatar pada November di Teheran. Kerjasama yang lebih kuat di antara Qatar dan Iran dan Turki terus terbentuk setelahnya. Setelah membentuk aliansi dengan Iran dan Turki, Qatar mendapatkan kekuatan baru untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan Arab Saudi. Keberhasilan Qatar dalam menangani krisisnya membuat hubungannya dengan Arab Saudi berada di matriks yang simetris. Negosiasi dan mediasi yang sudah dilakukan memperkuat keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan krisis. Faktor yang kedua adalah faktor identitas dan nasi nasional. Faktor selanjutnya yang menyebabkan para pihak terlibat dalam konflik ingin rekonsiliasi adalah ancaman rusaknya identitas dan nasi nasional akibat konflik yang berkelanjutan. Konflik keadaan Arab Saudi tidak dikategorikan ke dalam konflik identitas sehingga tidak berdampak pada berubahnya identitas nasional. Selama konflik keadaan Arab Saudi masih menghargai dan tidak membahayakan hak-hak identitas nasional dari masing-masing pihak. Meskipun begitu, khawatiran perubahan elemen identitas kolektif bisa saja terjadi bila pembelok aduan dan krisis tidak diselesaikan. Terlebih, kawasan teluk memiliki identitas kolektif yang terbangun sejak lama. Identitas kolektif kawasan teluk ini disebut dengan identitas Khaliji yang terbentuk bersamaan dengan JCC pada tahun 1981. Menurut Rohana, dalam fase pergeseran konflik hingga eskalasi akan mengarah pada pertukaran nasi negatif dan persepsi yang merusak yang menghasilkan cita buruk antara pihak-pihak yang berselisih. Tidak hanya itu, cita buruk juga bisa merusak identitas nasional secara khusus. Hal tersebut merupakan penyebab utama konflik dikarenakan masing-masing aktor memprioritaskan identitas dan narasi nasionalnya sendiri. Berikutnya, poin propaganda melalui Al-Jazeera dan Al-Arabia. Konflik Qatar-Arab Saudi merupakan salah satu krisis internasional pertama yang dimulai di sekitar kampanye perutasan dan disinformasi. Qatar dan Arab Saudi menggunakan kekuatan media dalam konflik diplomatik mereka. Propaganda dan penyebaran nasi dilancarkan melalui media besar milik kedua belah pihak. Qatar melalui Al-Jazeera dan Arab Saudi melalui Al-Arabia. Qatar dan Arab Saudi memingkai isu-isu konflik dan mencoba membangun wacana satu sama lain. Meralih kepada poin kedua, yaitu perubahan narasi melalui Al-Jazeera dan Al-Arabia. Saat Qatar dan Arab Saudi sadar akan dampak sosial yang bisa membahayakan identitas nasional, mereka mempertahankan identitas nasionalnya dan meningkatkan rasa nasionalismenya. Kesadaran untuk berhenti perang media, propaganda, dan penyebaran narasi yang subjektif, yaitu pada Desember 2020. Konflik Qatar-Arab Saudi telah menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan yang sering tegang, antara negara-negara GCC, identitas nasional dalam mengantisipasi menangani dan melayani perbaikan dalam menormalisasi hubungan diplomatik. Bagian ini mendapatkan kesimpulan bahwa resolusi konflik menjadi pilihan ketika para pihak menerima kemungkinan bahwa unsur-unsur identitas tertentu dapat dibagi dengan yang lain, mengakui bahwa masalah yang dihadapi tidak harus dibesar-besarkan dan merusak identitas nasional. Pada konflik Qatar-Arab Saudi memungkinkan adanya resolusi konflik dengan rekonsiliasi awal karena pengakuan identitas nasional masing-masing pihak tidak berubah. Media juga tidak luput menjadi bagian penting dalam konflik ini karena identitas nasional dipertahankan melalui narasi narasi yang dibentuk oleh media. Sebenarnya adalah faktor restrukturisasi politik dan ancaman kerugian politik yang permanen. Restrukturisasi adalah mengubah atau menata kembali struktur yang sudah rusak. Penataan kembali politik yang rusak dan terganggu akibat konflik bisa terjadi di antara atau salah satu pihak yang terlibat. Pada konflik Qatar-Arab Saudi, keinginan restrukturisasi hanya sebatas pada keinginan merubah hubungan yang sempat tidak baik selama 4 tahun. Hal ini dikarenakan konflik Qatar-Arab Saudi tidak bersifat destruktif keperpolitikan di pemerintah atau negara masing-masing. Dengan demikian, dalam konflik Qatar-Arab Saudi tidak terjadi dengan lokma restrukturisasi politik, melainkan hanya membutuhkan perbaikan struktur masa lalu saat berkonflik dan kesadaran akan ancaman dari kerugian politik bagi para pihak yang berkonflik. Selanjutnya, poin 4 yaitu faktor dukungan regional dan internasional terhadap keberhasilan kata Arab Saudi mencapai tahap rekonsiliasi. Yang pertama, peralihan masa pemerintahan Amerika Serikat. Sebelum masa pergantiannya, Biden sudah menyebut perkembangan rekonsiliasi. Sedangkan Trump bersiasat bahwa pemulihan hubungan diplomatik sebagai prioritas kebijakan luar negeri di timur tengah terakhir di masa pemerintahnya. Trump tidak ingin konflik Qatar-Arab Saudi berlarut-larut tanpa ujung yang jelas. Kepentingan Arab Saudi sejalan dengan kepentingan pemerintahan Trump, yaitu agar hubungan bilateral Arab Saudi dan Amerika Serikat masa pemerintahan Biden terdepannya tetap baik. Sehingga Arab Saudi berupaya kuat untuk berkompromi dengan Qatar. Poin kedua yaitu pertimbangkan World Cup 2022 di Qatar. Konflik Qatar-Arab Saudi berdampak serius pada terganggunya pembangunan infrastruktur untuk World Cup. Pembaiknya hubungan Qatar dan Arab Saudi berakibat spillover pada pegelaran World Cup 2022. Mesir sebagai negara yang terdekat dengan Qatar sekaligus pusat transportasi terbesar di kawasan teluk pasti akan berperan penting dalam mengangkut penggemar ke dan dari turnamen. Bahrain dan UEA yang juga sebagai negara terdekat Qatar sekaligus pusat wisata utama dapat menawarkan akomodasi selama turnamen. Sedangkan Arab Saudi dan Mesir memiliki fasilitas olahraga yang terdefinisi dengan baik yang dapat digunakan sebagai camp pelatihan dan zona penggemar sepanjang turnamen. Semuanya meringankan tekanan pada Qatar dalam hal menyediakan layanan dan fasilitas dan menawarkan lebih banyak opsi untuk peterluan turnamen. Tidak hanya itu, World Cup 2022 berpotensi menjadi pembaharuan persatuan. Yang terakhir adalah ketakutan dan rekomendasi untuk mengakhiri konflik. Arab Saudi mendapatkan sinyal dari negara-negara kawasan teluk untuk mengakhiri blokade. Sinyal tersebut terkait dengan masa depan dari integrasi kawasan dan CCC. Terlebih karena adanya aliansi-aliansi baru yang berimplikasi buruk sebagai bentuk penyimpan kekuasaan tadi yang terbentuk sehingga itu menimbulkan ketakutan utama bagi kawasan. Krisis diplomatika terhadap Saudi bukan hanya masalah intratuluk melainkan juga konflik politik yang lebih besar di wilayah The Middle East and North Afrika atau Minan. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak kuat pada sejumlah konflik regional di mana Qatar dan Arab Saudi memiliki kepentingan dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Beb lima penutup. Pagian pertama yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qatar dan Arab Saudi sepakat untuk mengakhiri konflik karena Qatar dan Arab Saudi sudah pada matrik yang simetris karena sudah melakukan penyimpanan kekuasaan. Penyimpanan kekuasaan yang dilakukan adalah dengan membuat aliansi dengan negara-negara yang memihak mereka. Faktor selanjutnya adalah perbaikan persepsi masing-masing pihak melalui media nasional untuk mempertahankan identitas nasional dan meningkatkan rasa nasionalisme. Terakhir, faktor tekanan dari keadaan berupa peralihan masyarakat pemerintah Amerika Serikat, pertimbangan berupak 2022 di Qatar dan ketakutan dan rekomendasi untuk mengakhiri konflik yang menghasilkan konsensus bersama. Yang terakhir adalah saran. Untuk itu, peneliti yang menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi fenomena ini serta masai konsiliasi dan menganalisisnya menggunakan pisau analisis yang lebih mencakup secara keseluruhan. Dengan itu, akan dihasilkan penelitian yang kompleks dan menyempurunkan penelitian sebelumnya serta bisa memberikan solusi yang praktis menjadi input bagi pihak-pihak pemangku kebijakan. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.